Halo teman-teman balik lagi nih dengan Jumat di sini dan kali ini saya ingin membahas satu koin yang sebelumnya saya sudah bahas di channel ini ya teman-teman ya mungkin tidak asing bagi teman-teman yang mengikuti terus channel ini yaitu koin vangkat ya teman-teman saya ingin meng-review kembali koin vangkat nah koin vangkat ini teman-teman kita lihat kita langsung saja ya teman-temannya ke chartnya ya pergerakan harganya teman-teman nah ini teman-teman saya buka di koinmarketcap.com jadi kita review pergerakannya ini di all-time ya teman-teman ini di all-time ya di all-time jadi kita mau review pergerakannya selama sepanjang waktu ya teman-teman sepanjang yang dia are apa bergerak ya sampai saat ini nah ini eh kemarin ya ya ini eh tanggal 11 April itu terjadi pom yang cukup besar ya cukup tinggi sampai enam juta dolar ya kalau harga yang tertingginya itu ya saya lihat kita coba lihat harga tertingginya ya harga tertingginya enam juta 311 dolar ya 11 juta dolar ya enam enam juta dolar ya enam juta 300 dolar ya mar de volume volume transaksinya disitu ya teman-teman ya jadi itu cukup tinggi ya cukup tinggi dan harga tertingginya di waktu itu dia mencapai 0,01 sekian ya mungkin itu lebih tinggi dan dibandingkan yang harga tertingginya saat ini itu lebih rendah dibandingkan kemarin ya sekarang ini dia harga tertingginya 0,014 teman-teman nah ini teman-teman eh kenaikannya sepanjang sepanjang beberapa hari ini ya satu hari ini ya 55,5 95% teman-teman koin fungat ini diisukan akan menerbitkan satu aplikasi ya aplikasi karena ya koin fungat ini merupakan koin nft ya non fungible token ya jadi dia meluncurkan satu aplikasi teman-teman Mari kita lihat ya aplikasinya yang ya ini ini tadi saya dikatakan launching in tuh ya jadi itu dalam beberapa hari teman-teman ya dalam beberapa hari itu itu akan launching satu aplikasi fungat ini teman-teman dalam satu hari kedepan ya akan launching jadi kita lihat ya ini enggak kebaca teman-teman ya maaf ya teman-teman ini enggak kebaca jadi ya ini enggak kelihatan ya teman-teman ya ini kelihatan ya teman-teman jadi ini kelihatan bahwa aplikasinya ini nanti akan launching dalam satu hari kedepan teman-teman jadi sudah menghitung waktu mundur 21 hari 23 jam jadi kemungkinan dua hari kedepan ya teman-teman ya Nah aplikasi ini tujuannya ini apa sih teman-teman ya tujuannya sebenarnya gini teman-teman ya aplikasi ini tujuannya ketika teman-teman karya teman-teman mengupload karya teman-teman ya itu menggunakan aplikasi ini jadi aplikasi ini nantinya mengapa namanya menjadikan karya teman-teman itu memiliki memiliki hak jadi teman-teman teman-teman miliki hak sepenuhnya atas karya teman-teman misalkan begini teman-teman kalian teman-teman mengupload foto disitu jadi foto itu sudah ada kepemilikan teman-teman yang nantinya kepemilikan itu dapat dipindah tangankah ke orang lain yang melakukan pembelian foto tersebut jadi disitu ada kepemilikan yang di di fasilitasi oleh blockchain ini teman-teman jadi sistem blockchain itu nah jadi disini sistemnya nft non-fungible token ya oke jadi mengenai pergerakan harganya ini teman-teman kita balik lagi mengenai pergerakan harganya ini ada kemungkinan ketika hal ini sudah diluncurkan ada kemungkinan pergerakan harga itu akan bisa naik menembus melewati ya pergerakan harga sebelumnya ini kalau kita di dunia trading forex atau saham ini ketika apa namanya ujung tertinggi ini ketemu dengan ujung tertinggi ini jadi ada dua kemungkinan yang mungkin bisa terjadi ya teman-teman ada dua kemungkinan yang mungkin akan terjadi yang pertama itu breakout yaitu breakout itu tembus titik resistennya tembus ke atas ya yang artinya nanti pergerakan harganya akan melesat naik ke atas ya teman-teman sementara kalau misalnya menyentuh titik ini titik tertinggi sebelumnya bisa saja dia nanti kembali breakout fullback ya kembali harganya turun ke bawah ya teman-teman menuju titik supportnya teman-teman nah jadi ini perlu analisa yang mendalam sebelum membeli atau memiliki token ini jadi teman-teman harapan semua orang yang memegang token ini atau yang menghold token ini adalah token ini bisa mencapai jumlah satu rupiah dan bahkan lebih nah itu harapan semua orang dan tentunya bagi holder-holder token fun card ini tentunya berharap sekali pergerakan harganya itu menuju satu rupiah nah apabila kita solid untuk tetap menghold dan juga tetap menjadi komunitas yang solid dan kuat untuk tetap memegang fun card ini tentu itu tidak akan mustahil untuk tercapai teman-teman jadi tetap stay stay tune melihat mengamati dan juga tetap semangat teman-teman oke sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya